Kapan mbak kejadiannya mbak? Iya, jadi waktu masih di kampung juga, waktu itu kan masih elektunan mbak ya, organ tunggalan ya. Terus juga waktu di Jakarta lagi live di TV ya, lagi asik waaaaa, gedubak aja. Seakhirnya, gitu kan. Jadi itu masanya jatohnya salto puter-puter gitu. Wah beneran, itu bener eh. Kalau aku juga malu banget sih itu mbak, ya ampun. Iya dok, berikutnya ya. Sekarang kita ke Alvin, kita ke Alvin. Kita Alvin dulu. Iya, Alvin puter, Alvin puter. Ayo ayo ngajakin terus ini. Kalau cowok cowok ayo ayo. Kamu bisa puter sendiri apa mau aku bantuin. Alhamdulillah, silahkan silahkan. Lama banget ya. Hei, jangan pulang-pulang. Jangan-jangan itu lagi, udah lama. Beda, beda. Enggak, enggak. Berarti yang mana nih? Oh ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Oh, dapetnya telepon ternyata tadi. Oh, telepon. Ya Allah, ini ya. Tadi soalnya di sini, Vin. Kalau nggak pernah kita harekkan CCTV. Apa calonnya tahun muda? Ini, telepon orang yang paling atas di recent call kamu sambil nyanyi selamat pulang tahun. Weeeey! Teleponnya seumpir tadi. Gimana dong? Nggak apa-apa. Beli telepon dia. Divo is not. Pinjong mic. Terus aku ngomong apa? Happy birthday. Nyanyi happy birthday. Nyanyiin, nyanyi dengan merdu. Bestly bestly. Kayak seolah-olah surprise. Dia pasti short nih. Nggak apa-apa. Pak Faraz. Nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Pak Faraz ya. Halo? Pak Faraz. Pak Faraz. Pak Faraz. Pak Faraz. Pak Faraz. Dia pun bingung. Mungkin dia juga takut. Takutnya itu dikira kayak gendang penipuan gitu. Pak Faraz. Sekarang kita ganti Mbak Inga. Terima kasih, Alvin. Pak Faraz. Oke, selanjutnya Mbak Inga. Silahkan Mbak Inga. Mbak Inga. Mbak Inga. Memuterin siapa? Bebas Mbak Inga. Boleh aku boleh? Aku malu terus ya. Aku malu terus ya. Sama siapa aja? Kalau sama artis Alhamdulillah. Tidak. Tidak pernah. Tidak berantem kayak gimana sama suami juga. Kalau berantem juga bukan berantem tapi kita diam. Kalau misalkan berantem gara-gara yang lain itu biasanya aku tuh paling gak suka sama orang yang gak on time. Jadi bukan berantem tapi ngendasehatin. Kalau kita mau sukses diawali dengan disiplin. Yaitu on time. Terus udah gitu kalau janji harus ditepatin gitu. Jadi kalau waktu itu on time. Mau latihan apa itu istilahnya tujuan untuk kita sukses ke depan. Berantem yang seru lagi setelah yang satu ini tetap di Toksik. Toksik! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax